Hai pemirsa inilah dia waktunya Halo Jepret Tim, Jepret Talks kembali lagi Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pesepak bola muda Yang kalau kemarin seorang Anggi Jepret Tim Menang di acaranya Jepret Media pergi ke Inggris untuk nonton bola Nah sebelum Anggi sebenarnya kita juga sudah memberangkatkan seorang Bukan seorang malah dua orang pesepak bola Yang waktu itu juga sebelum Covid berhasil memenangkan sayembaran Untuk dipilih oleh pelatih Transmi Rovers Untuk mendapatkan kesempatan latihan di sana Nah mereka ini sudah berangkat dan sudah berlatih dua minggu di sana Dan sekarang sudah kembali lagi ke tempat klubnya masing-masing Dan hari ini kita kedatangan Tezar Briantama Yang kalau kalian lihat ini masih muda, masih berondong Umur berapa Tezar? 17, masih 18 Tahun ini 18 Masih umur 17 mau 18 Kemarin sama Sadam ya? Iya Sadam Sama Sadam kan? Sama Sadam Posisinya sama ya? Posisinya sama Centerback Jadi kalau sekarang Dia ada di sini nanti 5-6 tahun lagi Mudah-mudahan dia sudah ada di tim nasional ya Amin Untuk sesuai dengan kategori usianya Waktu itu juga sempat di seleksi ya? Untuk U16 ya? U16 ya Angkatannya siapa? Marcelino Oh katanya Marcelino Terus buat itu gimana seleksi? Itu tahun 2020 Bulan Agustus saya kepanggil ikut TC Di Bekasi awalnya Terus lanjut-lanjut Kepilih terus Abis itu kan Mau main piala AFC Kalau nggak salah udah lolos tuh Terus Nggak jadi berangkat Gara-gara masih COVID Melonjak lagi Lolos padahal? Iya udah masuk tim Terus? Ya udah Nggak jadi berangkat Oke Abis itu? Abis itu Udah ikut ASIOP aja Latihan Liga top score gitu-gitu Lah abis itu Bukannya ada Kejuaran juga ya Tim nasnya Waktu itu akhirnya Nggak ada Oh nggak ada? Nggak ada Jadi abis itu Udah beda kategori usia gitu Iya Jadi akhirnya sekarang Latihan di ASIOP aja Iya Betul Berarti Backnya Angkatan lo siapa ya di tim nas? Ada Marcel Januar Oh Si Zaki-Zaki Zaki itu juga ya? Zaki Zaki kayak ngangkatan lo juga Ada tim nas Tim nas Waktu jaman ambi mas sakti itu Angkatan lo kan? Sultan Zaki Iya Dia kayaknya di bawah saya Oh dia malah di bawah lo? Iya Oh kayak yang ada Kalau nama kasar kan? Iya Yang tinggi Oh dia lebih tinggi dari saya Iya Oh itu di bawah? Iya Oh tapi sempat main bareng? Nggak Oh nggak sempat juga? Nggak sempat Kalau si Sadam Dia seangkatan? Sadam seangkatan sama saya Oh bener-bener seangkatan? Iya Jadi ntar bisa kayak lo Kayak si ini ya Si Rizky Rido sama Ferrari gitu ya Bisa barengan gitu sih Pertahun ntar kan Atau lagi mereka sekarang main di satu klub bareng-bareng lagi Jadi Jadi Lo mau mulai karir gimana? Dari Dari Asiop langsung Atau gimana? Nggak dulu di Deket rumah dulu Di mana tuh deket rumah? Di Namanya Pam Jaya Jadi itu kayak Perusahaan air Perusahaan air minum Oh iya Air Pam Itu masuk kelas 4 SD Tadinya mau Dari Kelas 3 atau kelas 2 Cuman Pas kelas 3 tuh Sekolahnya masuk siang gitu Jadi dia masuk kelas 4 Terus Di Daerah mana itu? Kalimalang Oh Kalimalang Terus Kelas 6 Baru pindah ke SSB Pondok Bambu namanya Daerah Pondok Bambu Terus Kelas 1 SMP Baru pindah ke Asiop Itu langsung ke Danon Danon yang keluar negeri? Cuman Cuman saya Oh yang disini? Ya yang disini Jakarta Nah itu berarti Waktu itu dari kecil sampai ke Asiop Keinginan datang dari lu Apa dari keluarga? Iya dari saya Kebetulan Alhamdulillah juga Disupport Itu sih Itu berarti Waktu itu masih Kayak Ikutan SSB Berbayar gitu ya? Iya Pas di PAM Jaya Paling per bulan 50 50 ribu Dari PAM ke SSB Pondok Bambu Bayar juga Bayar juga itu naik Jadi di Pondok Bambu itu 100 Kalau nggak salah 100 ribu Pindah ke Asiop Pindah ke Asiop Berbayar lagi? Berbayar Terus makin kesini Alhamdulillah Asiop kayak Ada jalur prestasi ya? Iya kayak beasiswa Beasiswa Lo termasuk yang dapet beasiswa Alhamdulillah Apa prestasi Lo apa aja? Ikutan apa? Kejuaran apa aja Sama Asiop? Sama Asiop Danon Juara Dua di regional DKI Terus Sempat beberapa kali Juara Liga Top Score Lo ikutan berapa kali? Berapa kali Liga Top Score? Liga Top Score tuh Ikut Kayak hampir Lima kali mungkin Nah kok lo nggak tua-tua? Hah? Karena ada kelompok umurnya Dari U13 Oh ikutan terus Sesuai jenjang umurnya Lo nggak nyolong umur kan? Nggak Nggak kan mbak Katanya banyak ya Yang pemain-pemain nyolong umur Janjian lo nggak tau kali Orang tua lo kali? Wah nggak Murni-murni Oh murni Boleh? Ntar gue cek tulangnya bener Bisa dipercaya? Bisa 17 malu 18 nih? Iya Agustus nanti Nggak nyolong umur jadi 14 tahun nggak? Nggak Nggak nyolong umur jadi 22? Nggak Oh nggak juga Tapi tau nggak ada pemain bola yang nyolong umur? Siapa? Ya nanya gue Pernah denger-dengar sih Siapa ya? Pemain mana ya? Timnas Bukan timnas Indonesia Oh? Pemain timnas mana tuh? Konoha Kohona Konoha Konoha Nggak mau Nggak mau ini ya? Nggak mau disalahin ya? Nggak 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 mau main aman Nggak mau main aman ya? Ya pinter juga Nggak lo udah di briefing kayaknya lo main aman nih Kalau A Kalau pelajaran SMP nih Kalau lo tau ada temen lo nyolong umur Apa yang lo akan lakukan? Temen A Menyampaikan kepada pelatih bahwa temen lo nyolong umur B Mendiamkan saja C Pura-pura nggak tau Dan pura-pura nggak mau tau D Nulis di sosmed Ngasih tau kalau temen lo ternyata umurnya nggak sesuai Apa yang akan lo lakukan? Ini temen setim gitu? Iya Aduh Aduh Mungkin kalau yang Yang C kali Kalau menguntungkan mungkin nggak apa-apa Yang C apa ya tadi? Pura-pura Nggak tau Pura-pura nggak tau Waduh masih kecil udah Pilihannya udah begitu Harusnya tuh lo harusnya kasih tau ke pelatih Supaya Generasi kita itu jadi generasi yang jujur Ini masih 17 tahun udah Berani main Bantuin temen Nyolong umur Ada ya temen lo nyolong umurnya? Nggak ada sih Oh nggak ada Ya udah kita hentikan aja topik itu Kayaknya dia jadi takut Terus Di Liga Topscore lo masuk yang itu nggak sih? Lo nggak masuk? Yang Apa sih kan ada tim Topscore tuh? Yang Oh TSI TSI? Nggak Beda jalur Dulu sempat Kepanggil seleksinya Cuman Nggak lanjut Nggak Nggak ya saya milih Kepanggil ini juga Wakilin tim DKI Untuk? Untuk pas berangkat di Gauthier Cup Cina Oh lo berangkat juga? Iya Berwakil tim DKI? Iya Dari Topscore berangkat juga Oh jadi Beda ini Beda tim Iya beda tim Terus lo prestasinya sampai mana disana? Disana kalah Adopinalti Lapan besar Lawan? Lawan Cina Bukan lawan Topscore? Bukan Itu lo dibayar dong lo? Main disana? Iya Alhamdulillah Oh udah mulai ngerasain Iya Dapat pemasukan ya? Iya Nah sekarang lo jalur beasiswa gini ada uang sakunya? Atau free latihan aja? Pas ikut latihan Liga 3 ini Dapat uang saku Ada uang saku Kalau tiap datang latihan Oh jadi ini Asiop akan ikut Liga 3? Iya Di regional mana? Regional DKI Oh gitu Waktu itu pernah juga Pas 2020 Kalau gak salah Ikutan juga? Ikutan juga udah masuk ke nasional Oh gitu Kalah di nasional Berarti nantinya ini Asiop ini akan sampai Liga 1 Kalau bisa ya? Iya semoga Oh udah kesanaranya ya Pak Ade Wellington Luar biasa Satu lagi Pak Ade juga ya? Iya Pak Ade Primo Syarif Iya kan dua-duanya Pak Ade kan? Iya Masih bareng kan dua-duanya? Masih Duh Double Pak Ade Gimana Lapangan di Fasilitas di Asiop sekarang kan di Sentul tuh Iya Wah luar biasa Itu Tapi kan lu jadinya terkenalnya Ya klub kaya itu Kalau dibanding SSB-SSB lain kan bilang gitu Ah itu mah SSB kaya Wajar Lapangan punya sendiri Wah sepatunya bagus-bagus ya Iya kan? Iya Serian diomongin gitu dong Selama ini sih Ke saya belum ada Cuman emang Ada beban gak? Kayak gitu Wah lu kan tim elit gitu SSB-nya SSB elit Paling Kalau setiap pertandingan tuh Tim-tim yang lawan Asiop mungkin Bisa Lebih semangat Lebih semangat Semangat itu mungkin Di atas Tim Asiopnya sendiri Gitu loh Jadi tim Asiopnya malah gak semangat? Iya Maksudnya Semangatnya lebih Akhirnya lu kan Dapat kesempatan Waktu itu Main di Asiop Waktu ada Kegiatan yang dilakukan oleh Tramir kan Tramir Rovers ini adalah Klub di League 2 Atau divisi keempat Liga Profesional Inggris Yang musim ini tuh Akan menghadapi Raxham United Itu Raxham tuh yang lagi rame Karena ada Ryan Reynolds disana Dari National League Dari amatir naik ke Liga League 2 Atau divisi keempat Dan ternyata mereka rival Jadi nanti seru sekali Dan si Tesar ini Berhasil terpilih Waktu itu untuk Mendapatkan Pelatihan 2 minggu ya Iya 2 minggu Berangkat kesana Begitu Akhirnya berangkat Udah sempet googling Tramir gak? Udah Apa aja yang lu googling? Tempatnya gimana Terus Lapangannya Terus Cucaca disana sih Oke Terus pas landing Pas nyampe sana gimana? Sama gak dengan yang lu googling Atau apa yang ada yang Ada yang Wah ternyata Beda ya apa? Kurang lebih sama Cuman Paling Nge-expectnya tuh Di cuaca Kenapa? Kayak Lebih Berangin banget gitu Jadi lebih dingin Pas lagi Main apa emang lagi Iya pas lagi main Latihan Itu Itu gimana? Lu disana Dari hari pertama gimana? Boleh ceritain gak? Jadi hari pertama tuh Kita langsung Uji coba Oke Ikut uji coba Uji coba maksudnya Trial game Apa uji coba? Kayak sparring gitu Lawan tim lain Oke Lu udah langsung masuk tim gitu? Langsung diikutin gitu Sisi Sadam juga? Iya Oke terus Langsung Bareng sama? Anak-anak ya U18 nya itu Oh masuk U18 nya terangir? Iya Oke Terus itu lawan tim dari Universitas kalau gak salah Dari Kanada Disitu main langsung starting Full Alhamdulillah Terus Kita menang 2-1 Udah Abis Sisi Sadam main juga? Sadam main juga Full juga? Full juga Oh jadi lu bareng nomor 2? Iya Labeknya yang benernya Ngambek dong gak dimainin? Enggak juga sih Cadangan dong? Iya cadangan dulu Mungkin mereka juga tau Oh ada tamu Iya ada tamu Terus Terus Yaudah abis itu Hari berikutnya Latihan-latihan Terus Cepat dulu Hari pertama kan belum saling kenal kan? Oh iya Jadi langsung main aja gitu? Pas di ruang ganti paling Kayak dikenalin dulu Nah pas di lapangan gimana lu? Ngobrolnya? Hah? Kayak Hei lo bro Iya basa-basa tubuh lah Paling kalo minta bola Basa tubuh lo ngapain Kayak gimana? Kita kayak minta bola Paling tangannya gini Atau Ya Gak ngomong apa-apa lu? Ya kayak Give me the fucking ball Gitu gak? Gak 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 Jadi Gitu Kalau sama Sadam Ngomong lu bahasa Indonesia Sama Sadam ngomong bahasa Indonesia Wah Itulah kadang-kadang orang Indonesia Orang-orang di negara Orang lu malong bahasa Indonesia Sama yang lain Gimana mau maju lu? Tadi kadang Ngobrol Disana Di ruang ganti Kayak Kita ditanya Gimana siapa ke bawah disana? Wah jawaban lu gimana? Hah? Jawaban lu gimana? Gimana siapa ke bawah disini? Gitu-gitu Bagus Boong dong lu! Cuman Peringkat Viva-nya tuh kayak Jauh Di bawah gitu lah Gitu Masih 150 ke bawah Saya kasih tau Gitu-gitu Terus Ditanya Kalau disana Belajar bahasa Inggrisnya Dimana gitu Terus saya bilang ya Tetap di sekolah Kayak biasa Terus kenapa Lu bilang gak Why you ask Why you ask me That question Lu tanya gak Kenapa lu nanya itu ya Bahasa Inggris gue bagus Gitu Enggak Mungkin ya Mau tau aja kali mereka Di ruang ganti tuh Iya di ruang ganti Terus hari kedua Hari kedua Hari kedua latihan kayak biasa Jadi lu hari pertama langsung game Hari kedua baru latihan Latihan Oke Berapa latihan tuh berapa lama lama? Satu setengah jam Paling lama dua jam lah Oke Dan satu kali sehari? Satu kali sehari Pagi atau sore? Siang disana tuh Setengah dua belas Setengah dua belas malah ya Tapi itu pun adem kan? Itu adem Adem kan? Terus terus Latihan lu bisa ngikutin program latihannya? Iya Alhamdulillah bisa Terus Latihan dua minggu non stop? Kayak seminggu bisa lima kali Terus Waktu itu juga sempat kayak ada Disuruh Ikut uji coba lagi Hari Sabtunya Jadi lu berapa kali uji coba Berapa kali latihan? Kurang lebih tuh Uji coba Empat atau lima kali gitu Uji cobanya Kalau latihan bisa Lima kali Empat sampai lima kali Seminggunya Jadi ini dong Jadi lumayan dong Lumayan Iya Emang lu bener-bener latihan dong disana? Iya lumayan banget Apa yang Yang membuat lu Teringat dengan latihan disana tuh apanya? Intensitasnya Kenapa? Lebih apa Kenceng gitu sama orang-orangnya kan juga Rata-rata Lebih besar lah Di usia 17-18 gitu Paling Ya belajar Gimana cara ngadepin mereka yang lebih besar dari kita Intensitasnya gimana kalau disana? Bedanya sama disini? Kenceng gitu kayak dilatihan Kalau emang Mereka ambil Ambil gak tanggung-tanggung gitu Padahal lagi latihan? Iya Terus-terus? Terus Dikasih tau Program gym Gimana Disana tuh Jadi Menurut lu apa yang Secara mendasar paling berbeda Untuk pola latihan di usia lu Antara disana dengan di 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 kita gitu Kurang lebih sih sama sebenernya intensitasnya Cuman Pace-nya mungkin ya Mereka kayak Larinya gitu-gitu Faktor gym Nutrisi segala Lu lihat gak? Sports science gitu Lu ngalamin atau dikasih Termasuk Include itu gak? Gymnya Latihan gym Latihan gym Cuman Dikasih Program gym gitu Soalnya Mau ngegym disitu Kadang dipakai juga kan Ada tim Liverpool Ada Liverpool women Iya betul Jadi lihat dong lu Mau main Liverpool cewek Iya lihat Mantep kan? Iya Itu Tim sepak bola Terus-terus Terus Makan siangnya disana Kayak udah disiapin Jadi tinggal ambil gitu Terus makan di kantinnya Fasilitas apa lagi yang lu lihat Disana yang disini tuh gak Belum banyak Dimiliki Ini tuh Tim divisi 4 loh Padahal tapi Lu ke Prenton Park gak? Ke stadionnya Iya ke stadionnya Ke stadionnya juga? Iya Tapi tour aja? Tour aja Oke Sama nonton juga Oh iya lo nonton match ya? Iya nonton match Tapi lu banyak di campusnya kan? Iya banyak di campusnya Tinggalnya di? Di hotel Di hotel Di campus itu apa aja ya? Menurut lu Ini kita harus punya begini nih Itu ada alat First teamnya mereka Ada nama alat itu kayak Hydro therapy mungkin Jadi itu treadmill Terus Ada airnya gitu Jadi segini Oh iya? Terus mereka kalau Habis cedera Bisa disitu Kayak recovery-nya Terus Berapa menit Begitu ya Terus ada Setiap pemain mereka Pake yang rompi itu Ada di GPSnya Terus ada Ada data-datanya Terus mereka Kayak Misal Berapa hari sebelum tanding Mereka Latihan intensitasnya segini Terus gak boleh Latihan apa aja Begitu-begitu Kalau secara Taktikal Gimana cara pelatih disana Lu ada pelatihnya kan? Ada Kayak ngebahas juga dong Berarti secara Kelas gitu ada gak kelas? Ada Itu Itu sama aja Sama Yang kita disini Iya kurang lebih Sama sih Cuman disuruh lebih Berani Bawa bola gitu Pegang bola Terus Disana Tipe strikernya sih Kayak ngelindungin bola Di tim saya kemarin Yang ke-18 Ngelindungin bola gitu Ngelindungin bola Baru mereka Pantulin Kayak badannya Seolah besar Manfaatin Jadi dia Selalu di belakang Ngebelakangin Lawan Baru ntar ada yang masuk Baru deng masuk Lari Apa pengalaman main lo disana Atau latih disana Yang lo Gak akan lupa Atau ada yang menarik gak Yang untuk lo ini Lawan ini Akademinya Stock City Kita lawan mereka disana Terus Kayak Kita kalah Lumayan 51 atau berapa Mayan Eh Udah bunyi itu sih Tauan tuh ya Gojek ya Kalah 51 Terus Lu bagnya Ya saya masuk Itu disuruh Kan lagi kelas Terus tiba-tiba disuruh Ikut main Kebetulan masih di kampus kan Ya udah Disuruh ikut main Baru masuk di babak kedua Gitu Ya emang bagus Emang bagus Si Stock City Iya Umurnya sama Umurnya sama Apa perbedaannya apa Sama tim lo Kayak Terorganisir banget gitu Serangannya Kayak Mereka udah tau masing-masing Tugasnya gitu-gitu Kalau yang di tim lo belum Kayak masih Kadang Ngacak gitu Gitu lah Jadi bisa lo bayangin kan Persaingan kalau main di Inggris kayak gimana Iya Lu udah tau Udah ada bayangan belum Gambaran gak sih Kalau jenjang main di Inggris Itu ada yang cerita gak Temen lo disana Bahkan pemain lokal Situ aja kan susah Dapet kesempatan Untuk bisa naik Di Pakai di klub lokalnya kan Kalau di Inggris gitu Berat sih mungkin Cuman Setahu saya Pemain-pemain Tim nasi Inggris itu Kebanyakan dari Daerahnya Si Tranmer itu Inggris bagian apa Kebanyakan dari situ Gak dari kayak London Gitu-gitu malah Cuma sedikit Gak dari kota gede Iya Kota gede Ya Emang kita kalau belum ngalamin Belum tau juga Jadi memang kalau kita bisa lihat Bola disana kan digarapnya Bener-bener Seprofesional mungkin Seserius mungkin Mau dia main di divisi berapa juga Tapi fasilitasnya kan By the way emang Tranmir Untuk ukuran League 2 Divisi 4 Fasilitasnya termasuk yang paling bagus Karena mereka sampe punya stadion sendiri kan Iya Kalau Yang Lu gak suka Disana apa? Yang gak suka apa ya? Yang membuat lo kayak Kalau lo bakal tinggal disana tuh Yang membuat lo pengen balik gitu tuh apanya? Apa ya? Kadang tuh Setau gue kan kalau main-main main di luar tuh Gak jauh-jauh dari Homesicknya tuh kan gak jauh-jauh dari makanan Sama temen kan? Iya Makanan sih Lah kata lo tadi cuaca Makanan sama cuaca Makanan juga Makanan cuaca Ntar makanan cuaca temen Semua Gak temen mungkin nanti Kedepannya bisa lah Pelan-pelan Makanan kenapa? Kayak Kurang kerasa gitu Kan kalau disana Ya itu sehat Iya sih sebenarnya Iya kan? Iya Lu mah harapnya apa masakan padang? Enggak Apa yang dikasih lo? Apa makanan dikasih ke lo apa? Yang di kampus tuh kayak Apa ya? Kayak ada Sayurannya Kayak rasanya Asem gitu lah Lebih ke asem Domian Ke asem gitu Kalau proteinnya? Tetap kayak daging Ayam Daging sapi Berarti lo colongan ya? Lo punya bawa makanan Indonesia Di koper lo ya? Beberapa lah Sedikit Gue udah tau Muka-muka lo nih Lo bawa Mie instan ya? Ya sedikit Iya kan? Sama Abon Abon Mie instan Apalagi yang lo bawa? Udah itu aja Mie instannya yang cup Apa yang lo masak sendiri? Masak sendiri Buset Niat banget lo Cuman bawa sedikit Biar Apa kan Nggak setiap hari juga Iya karena Kalau lo bawa banyak Juga lo makan abis kan? Karena lo bawa sedikit Karena lo takut makan banyak Tiap hari kan? Nggak juga sih Si Sadam bawa juga nggak? Bawa dia Dia lebih banyak Bawa apa aja deh? Maksudnya Mie instannya lebih banyak Dia bawa aja Indonesia banget ya Selain mie instan dia bawa apa? Selain mie instan dia bawa kayak Energen gitu Minuman? Energen Rendang ada yang mau nggak? Nggak Rendang nggak bawa Itu Kerupuk Sambel Nggak sampai Nggak sampai kerupuk Sambel? Nggak Dia bawa abon juga? Abon dia nggak Ini dong Sharing dong Iya 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 Nggak jauh-jauh ya Lo lebih ke Indomie, super mie atau mie sedap? Indomie Oh Indomie Siapa tau dilirik lo ntar lagi Sama Bali United Ini Indomie Oh Nah terus dari sana Gue sih dengar Reportnya katanya Lo berdua Lumayan Dan mereka jadi kayak Makin yakin Kalau Kita tuh punya banyak Potensi sebenarnya Gitu tinggal Memang Untuk bisa Kalau di Inggris kan Itu tadi gue bilang Banyak aturan-aturan yang harus disesuaikan Nama mereka Karena apalagi kalau Ngambil pemain yang dari luar Uni Eropa Karena kan ada batasannya tuh Dari luar Uni Eropa Apakah dari Amerika Selatan Ada Afrika Ada Asia Kayak-kayak gitunya gitu Tapi Apakah membuat lo Makin pengen Nantinya tuh Lo punya cita-cita Mau main di Tranmere kah? Mau main di Inggris? Atau main dimana? Gitu loh Setelah lo latihan gitu tuh Apa lo malah Ah udah gue enakan di Asiop aja dah Gue enakan di Liga 1 aja deh nanti gitu Lo kepikirannya gimana? Dik Tesar gimana mbak? Pikiran saya sih Tinggi-tingginya tuh Main di Eropa lah Kalau bisa Di luar Cuman Kalau Enggak juga ya Enggak apa-apa sih Nah ini Agak jelas tekatnya nih Jadi lu Pengen apa enggak? Pengen-pengen Oh pengen Tapi kalau enggak Ya enggak apa-apa Ya di Liga 1 Enggak apa-apa Oh gitu Tapi lu pengen enggak? Pengen Ya karena kalau pengen Omongin yang dipengenin aja dulu Oke siap-siap Ya kan nanti kan se Enggak pengennya mentalnya baru ke situ Gitu Mana yang lu pengen tuh Di Liga apa? Saya Waktu itu saya Di Eh lu punya pengalaman sama Asiop Main di Eropa juga kan ya? Iya di Spanyol Main di Spanyol ya? Iya Lawan? Enggak itu sama kayak kemarin sih cuman Training? Iya training Di? Di Nama timnya Logronyes Oke di kota Logronyo Logotanya Oh yang Pak Ade punya saham juga ya? Iya Iya kan? Iya kerja sama juga Berapa lama disana? Disana satu bulan Oh lebih lama dong? Lebih lama Latihannya juga tiap hari gitu? Latihannya iya tiap hari Berapa orang? Lima Oh lima Lima orang Latihannya tiap hari terus? Latihannya tiap hari terus Kadang Sehari bisa dua kali Oh kayak Shin Taeyong juga tuh Soalnya ikut yang tim Second timnya Kadang pagi Terus Latihan sorenya ikut Baru usia kita Bedanya apa? Spanyol sama Inggris? Spanyol sama Inggris Kan lu udah ngalamin dua-duanya tuh? Kalau diliat dari permainannya Saya kan Nonton Beberapa kali nonton Pertandingannya mereka tuh Yang second tim Atau yang U18 ya Intensitasnya Lebih kayak Kenceng banget Yang mana? Di Spanyol Lebih kerasa kayak Tabrak-tabrakannya Gitu-gitu Dibanding Inggris? Iya Kalau Inggris lebih banyak apa? Bacotnya? Iya Sama lebih Apa ya Taktikal gitu Yang Inggris mana tactical? Oh bukan yang Spanyol? Bukan Soalnya kan saya nontonnya yang U18 sama second tim Oh Nah lu lebih Lebih ke arah yang mana tipikal Lebih ke tactical? Apakah ke fisik atau? Saya lebih ke technical Oh oke Berarti sementara yang di Inggris dong Kalau pengalaman lu diantara dua tim itu Lebih cocoknya ke situ dong Ternyata bola gak gerabak-gerubuk ya Iya Ternyata semua ada analisanya ya Ada taktiknya juga ya Nah lu disana tetap ditempatin selalu di pemain belakang? Di Spanyol Di dua-duanya? Kalau di Spanyol Iya Kalau di Inggris Beberapa kali dicoba di Back kanan Back kiri gitu Oh gitu Nyaman juga gak? Nyaman sih Oh bisa aja? Iya bisa-bisa aja Hebat juga lu ya Berarti udah pernah sebulan di Spanyol Dua minggu di Inggris Senang dong Bapak Ibu lu Alhamdulillah Sen Iya kan? Dulu belum pernah? Dulu belum pernah Karena bola? Iya karena bola Lu bisa kesana? Iya Jadi lu makin mantep karir lu akan di bola? Iya Gak di PNS Ikut Pak Ganjar gitu Gak Kayak Hoki Caraka Enggak Enggak Di BUMN ikut Pak Rick Toyer? Enggak Enggak Ih Belum tau lu duitnya Enggak tau maksudnya Oh enggak tau maksudnya Bapak emak lu ini Apa? Udah ngedukung banget Iya Jadi pemain bola? Iya Udah balik modal? Belum sih Oh belum Apa rencana lu kalau nanti lu jadi? Apa yang lu pengen ini? Buat orang tua lu? Buat apa ya? Buat rumah lah Buat mereka Berangkatin Haji Umroh Oh iya Haji Jangan nanggung-nanggung dong Abis Haji Umroh Boleh kan gitu? Iya kan? Haji Umroh Bikin rumah Iya Oh Emang rumah yang sekarang kenapa? Masih Kontrak Oh iya Di? Di Bekasi Oh jadi sekarang masih rumah kontrak kan? Masih Jadi lu cita-cita pengen Membelikan rumah Iya Buat Orang tua lu Bagus 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 Sekarang kan 17 sama 18 Sekarang udah mau main di Liga 3 Iya Semoga Iya kan? Berarti Lu udah Ini gak Udah bayangin gak kira-kira Gue umur sekian nih Udah harus Full profesional gitu Target lu umur berapa? Target 20 lah Nomor 20 Iya Kalau sebelumnya juga lebih bagus Kalau di Indonesia lu pengen main di club mana? Club mana? Sebenernya gak ada yang Kayak spesifik mau gitu Yang penting kayak Jam terbang sih menurut saya Mainnya Jam main gitu Lebih penting Tapi kan pemain muda emang biasanya Akan Tetap lebih sedikit kesempatan Kecuali lu menonjol banget gitu Iya Berarti lu tipenya Akan memilih club Lebih yang menjamin Jam mainnya lebih banyak Tapi kalau misalnya Jam mainnya gak lebih banyak Tapi lu pelapis pemain utama Gajinya lebih gede Kalau Misal Pelapis tapi Main Sering main gitu Gak apa-apa Enggak Pertanyaannya lu jadi pelapis Jarang main Tapi gaji lu lebih gede Daripada lu sering main Tapi gaji lu lebih kecil Ayo Ini gimana Masih bingung Belum mikirin Belum mikirin Masih kecil lu ya Lupa gue Belum mikirin Kalau hidup itu mahal ya Pilih yang tadi lah Yang tadi Yang lebih gede gajinya Main lebih sedikit Enak Gak terlalu capek Terus Terus lu buktiin Akhirnya lu kan jadi pemain utama Begitu lu jadi pemain utama Minta naik gaji lagi Jadi lu Makin mahal Lu udah punya agen belum sih Betul Belum Yaudah sini Gua agenin Daripada lu susah-susah Gitu Agak kepikiran Pak Ade nih Pak Ade Kan Asiop ada agennya Ada agen pemainnya juga kan Ada Pak Ade Nih Ajarin Pak Ade Gitu caranya ambilnya mahal Walaupun main cadangan Gak apa-apa Tapi kan Begitu latihan Ternyata jadi pemain utama nih Kan gajinya udah yang mahal Tinggal minta naik lagi Pasti sekarang Ntar gue diambilin netizen Masih kecil Udah jangan diajarin dulu Yang kayak begitu-begitu Yang penting main bola aja dulu Ya benar Yang penting utamanya Tetap main bolanya dulu Gitu kan Udah Udah Belum di-endorse-endorse kan Belum Belum ada Jadi kalau ditanya nih Nih Tim-tim yang ada nih Lu mau main di tim yang mana Pas barusan gue tanya tadi Di kepala lu langsung tim apa Bersija Menaman ya Karena tinggal di Bekasi Jadi ke stadion tinggal jalan dong Betul Kalau ke Patriot Iya kan Asli Jakarta Asli Jakarta Oke 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 Dan Bapak Ibu Jawa Asli Jakarta Bapak Ibu Jawa Saya lahir Jakarta maksudnya Iya berarti kan lu Jawa dong Iya 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 lu yang jawab juga Jawa mana Jawa Tengah Di Bapak Cilacap Ibu itu temanggung Cilacap itu yang gitu ya Ngapak-ngapak Ngapak ya Coba lu ngapak-ngapak Saya gak bisa Lu jangan lupakan dong orang tua lu Udah jarang ini juga Pulang Kampung Belum pulang Kampung Ini minta ajarin dong sama Bapak lu Masa gak bisa Pemain Cilacap siapa sih? Biasanya Cilacap? Bukan pemain Iya yang dari Cilacap yang pernah nge-top di timnas gitu Siapa ya? Gak tau sih Gua bilang Nanti saya itu gitu Siap Mesti banyak diajar nih Banyak celahnya Tapi gak apa-apa Gua doain ya Supaya karir lu lancar Amin Terus pengalaman di Spanyol, di Inggris Bisa membantu portfolio lu Dan terlebih lagi kemampuan lu buat Sekarang mau di Liga 3 kan? Dan nanti gua yakin lah Dua tahun-dua tahun lagi Gua udah liat lu main di Liga 2 atau Liga 1 Amin Nanti kasih tau kita Kalo udah beliin rumah buat Nyokap lu Supaya cerita ini ada sambungannya Siap Biar nantinya Rame ditonton orang Part 2 Iya kan? Part 2 Ini dulu dia Cita-cita mau beliin rumah maknya Pas lu udah kebeli Lu telepon kita Ntar kita liput Nih Dulu liat nih Dia mau cita-cita Maknya sekarang udah kebeli Iya kan? Terus nangis-nangisan dah Iya boleh-boleh Kan biar kejual Rating-rating Lu jangan ketawa-ketawa Rating ya? Iya Nanti pas lu tau-ketawa Ini dia rumahnya Jangan ma Ini dia Gitu Sedih-sedih Sedih ya Oke Ntar kalo udah bisa beliin rumah Mak lu kan yang melo itu kan Untuk di bandara Iya betul Iya kan Anak saya Gue inget banget itu Mak lu itu kan Tapi mak lu mah gak tinggi ya? Enggak Bapak lu juga enggak? Enggak Lu anak siapa dong? Iya Gila Bingung juga? Enggak Bapak ibu lu kecil Gue ketemu kan? Iya Lu gak nanya Ma ini aku kok Ditinggi Enggak Oh lu gak pernah mempertanyakan ya? Enggak sih Lu yakin anak kandung? Yakin 100% Kok jadi omongan itu? Gaco ya? Yaudah lah Boleh dong Kamu Apa nih? Sampaikan inilah Sama Transmere Rover Sama Jebret Media Apa pengalaman kamu kemarin Mungkin mau disampaikan Semangat ke temen-temen lain Supaya bisa mengalami Seperti yang Lu alami juga Gitu Oke Semangat buat Temen-temen mungkin nanti berikutnya Yang akan terpilih berangkat ke Transmere Disana banyak Pelajaran bagus Terus mendapat pengalaman bagus Jadi Ikutin lah disana Adaptasi Kalau bisa Terutama Cuaca, makanan Jadi Segitu aja Terima kasih untuk Transmere Dan Jebret Media ini Sudah Menerima saya Jadi Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Itu Waktu Misalnya nanti Transmere gitu Ada kesempatan Contact lu lagi untuk Diajak ngapain lah Hubungan dengan sepak bola Lu mau gak? Mau Mau ya? Mau Mudah mudahan ya? Iya Amin Karena Transmere Rovers ini Juga punya visi Berapa tahun ke depan Kita mau Kayak Luton 9 tahun dari Liga Amatir Akhirnya sampai ke Premier League Baru promosi Baru promosi Penontonnya cuma 10 ribu Banyakkan Prenton Park 15 ribu kan Stadionnya Ini 10 ribu Premier League Bayangin tuh Digang-gang gitu Stadionnya Kalau Luton bisa Transmere juga mudah-mudahan Nanti bisa Amin Amin Jadi lu lebih keren Waktu ntar kita ada di Liga yang bagus Udah udah lebih bagus lagi kan Wah gua udah perlatian Atau bahkan lu mungkin Mudah-mudahan bisa gabung di situ Amin Waktu berangkat lu ditemenin Pak Austin ya? Iya ditemenin Gimana ya Pak Austin tuh orangnya? Baik Baik banget lah Hah? Baik banget Baik banget itu gimana? Eh Teraktir makanan Patokan baik lu gampang ya? Teraktir makanan Ini semua orang sering gua teraktir Nggak ada yang bilang gua baik Teraktir makanan di Inggris? Iya disana Oh ditemenin bener-bener sampai Inggris ya? Iya ditemenin sampai Inggris Tiga hari bisa Tiga hari Ikutan datang juga gitu Pas pertandingan Iya Kayak ngeliat Nonton juga Gitu-gitu Gila kalian orang penting banget ya Sampai ditemenin sama orang penting loh itu Itu orang penting Temenin orang penting Jadi baiknya Beliin makanan doang? Nggak sih Banyak sih Udah berangkatin kita juga Udah termasuk Luar biasa Terus orangnya gimana pausnya? Pendiem ya? Nggak juga sih Suka bercanda juga Oh suka bercanda Iya Terus Suka main ML juga Sama Saddam tuh Oh iya-iya Dia main game Iya main gitu Lu nggak yang ngerti lu ya? Nggak Beda game Lu apa? Main FIFA Mobile Oh yang FIFA Mobile Mainnya sama anak gua aja Iya Aneh banget Beli pemain Ada yang Ada pemain yang Levelnya Segini Ini segini Tapi orangnya sama Bisa gitu kartunya Ini Emy Martinez yang Bagus ini Emy Martinez yang jelek Aneh banget Terus tiba-tiba gua main sama dia gitu Timnya udah Bagus-bagus banget Ternyata kan ngambil-ngambil pemain kan? Iya ngambil Ah nggak nyata Mendingan winning 11 Jaman dulu Man to man jelas FIFA ini Aduh Tapi bagus sih Bagus FIFA Mobile kan? Iya Yang bisa pake handphone? Iya Bagus Viva Mobile Keren Kemarin kita ada Starter Pack-nya Stargazer Itu mobil ya? Star apa tuh dia? Star Pack Star Pack Kemarin kan Star Pack Pemain-pemain terbaik di Liga-Liga kan? Weeeh FIFA Mobile Nih katanya rencana mau dapet video lagi nih Udah mau dandil nih FIFA Mobile keren Winning 11 tuh jaman dulu FIFA Mobile dong Yang pake handphone kan? Iya Yang bukan konsol kan? Iya Iya itu mainan gua banget Sama anak gua Tiap kalo gua pergi-pergi tuh Pasti FIFA Mobile Bener gua Hih Liverpool lang Liverpool Cuman isinya pemain dia udah pele Bagus-bagus banget Pemain gua paling tinggi masih pulisik Belum ini kan soalnya Cuman sekarang gua liat FIFA Mobile emang terbaik Kokil banget FIFA Mobile Daripada mainannya Saddam ya? Iya Mending FIFA Mobile Mending ini Iya lah Lagi masih kecil udah ML ML Mera aja loh Kayak gitulah Gak ngerti orang kayak gitu kan Oke ya Saddam Eh oke ya Saddam Tesar makasih Siap Udah datang kesini Seperti yang tadi gua bilang ya Sukses terus Banggain orang tua Itu yang paling utama Baru nanti Apa namanya Mudah-mudahan bisa membanggakan negara juga Amin Saat lu membela timnas ya Amin Nanti See you on top Ketemu nanti pada saat lu Sudah semakin dipuncak Meniti karir Ingat lu masih belum apa-apa Walaupun udah punya pengalaman-pengalaman Di Eropa begini Tapi lu belum apa-apa Lu harus buktikan nanti Perjuangannya disini Salam buat Pak Ade Wellington Siap Salam juga buat Pak Ade Prima ya Iya Dan teman-teman semua di Asiop Karena kita dijanjiin juga nih Kapanpun mau main Ganti boleh main disana Di Sentul kan Di Sentul Iya ntar kita rencanakan Bahwa Jeblet Media juga main di Sentul Dan Nge-vlog juga lah Pengen kita kasih lihat Fasilitasnya Asiop SSB Elite Di Indonesia Itulah wawancara saya dengan Tesar Brian Tama Seorang pemuda Remaja Yang waktu itu Berhasil lolos Seleksi Dan mengikuti trial Dua minggu Di Trend Me Rovers Tim dari League 2 Atau Divisi 4-3 Inggris Yang juga Sister company kita Yang punya hubungan juga Dengan Jeblet Media Mudah-mudahan nanti Banyak pemain-pemain lain Di Indonesia juga Yang dapat kesempatan Untuk bisa mencoba Pelatihan di Trend Me Rovers Dan doakan juga guys Trend Me Rovers Supaya di musim baru ini juga Prestasinya semakin baik Semakin baik Semakin baik lagi Siapa tau Nanti menjadi tim Yang ada di Premier League juga Jebret Talks kali ini Kita tutup Dengan Operolan saya Dengan Tezar Sampai ketemu lagi Di Jebret Talks berikutnya Thank you Nah inilah dia waktunya DAP-DAP-DAP-DAP-DAP-DAP-DAP-REEEAAA Terima kasih telah menonton!